Pemirsa Indonesia Corruption Watch atau ICW baru saja merilis daftar provinsi yang kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi di KPK. Provinsi Jawa Timur berada di peringkat pertama dengan jumlah kepala daerah terbanyak yang tersangkut kasus korupsi. Ada 14 kepala daerah di Jawa Timur yang jadi tersangka di KPK. Di posisi kedua yaitu Sumatera Utara dengan jumlah 12 kepala daerah yang jadi tersangka KPK. Lalu setelah itu ada juga provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Riau, Aceh, Banten dan juga Kalimantan Timur. Dari pantauan yang dilakukan ICW sejak tahun 2004 hingga 2018 ada 104 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di KPK. Terima kasih telah menonton!